Hai berikut ini cara membuat alarm di HP Samsung oke saja teman-teman kita masuk ke tutorialnya untuk membuat alarm cukup mudah sekali teman-teman bisa langsung klik di bagian widget jam ini kemudian disini teman-teman pilih di bagian alarm ataupun kalian bisa cari aplikasi jam seperti ini juga bisa Nah kalau untuk widget di HP kalian belum muncul teman-teman bisa klik dan tahan di bagian layar kosong ataupun kalian siutkan dua jari lalu pilih widget kemudian kalian cari di bagian ini jam kemudian silahkan kalian tambahkan jamnya klik dan tahan lalu geser ke atas lalu kalian juga bisa mengatur untuk ukurannya ya kalau udah kalian tinggal klik aja Nah maka langsung akan dibawa ke bagian jamnya ya kemudian kalau dari aplikasi jam bisa juga kalian klik klik kemudian klik di bagian alarm di pojok kiri ya di pojok kiri bawah Nah untuk HP Samsung yang tidak ada jam itu kalian bisa download di Galaxy Store ataupun di Playstore ya teman-temannya yang biasanya kalau HP Samsung itu memang eh sudah ada bawaan sistem dari HP nya ya jadi nggak perlu ngunduh lagi kalau nggak ada kalian bisa unduh dulu jadi kalau sudah masuk di bagian alarm ini kalian klik ditambah kemudian kalian bisa mengatur jamnya ini di samping kiri ada jam kemudian samping kanannya ada menitnya kalian atur saja misalnya jam 4 subuh lewat 30 menit lalu kalian bisa pilih hari kalian bisa pilih hari tertentu ataupun kalian centang semua atau pilih semua untuk membuat menjadi setiap hari kemudian suara suara alarmnya kalian bisa pilih disini kemudian ini nama alarm bisa dibuat kalau nggak mau dibuat dikosongkan aja nggak papa kemudian getar ini kalian bisa aktifkan bisa pilih ada berbagai jenis kemudian yang ini tidur sebentar kalian aktifkan aja intervalnya berapa menit kemudian eh disini interval kalian bisa ubah ya kemudian disini mengulang mau berapa kali bisa tiga kali ataupun lima kali atau selamanya Nah kalau udah teman-teman eh langsung klik simpan aja ya Nah klik simpan ini dia alarmnya sudah jadi kemudian kalau kalian mau aktifkan sementara tinggal diklik di sini kemudian bisa diaktifkan lagi kalau mau dihapus permanen tinggal klik dan tahan lalu pilih di bagian hapus maka akan dihapus ya Oke saja teman-teman untuk cara membuat alarm di HP Samsung semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya kalau mau buat aplikasi sementara kita dapatan oke bisa? teman-teman aja ambil jenis